Halo, Dewi balik lagi atau buat yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin nama gue Dewi, welcome to Glam Dewi Dewi mostly lately ngebahas seputar wangian, tapi sekali-sekali pengen juga ngebahas yang lain Ya, gue pake kostum yang sama, gue videoan dalam satu hari, cuman gue bikin video yang berbeda karena gue males ganti baju Dan di video gue kali ini, gue pengen ngebahas tentang hal-hal yang membuat gue terobsesi atau my current obsession Dan juga hal-hal yang membuat gue, apa ya, bilangnya, anti-obsession atau udah enek aja gitu, agak enough gitu untuk beberapa hal Oke, buat yang kepo atau pengen ya tau aja, share gue tentang hal-hal itu, dilanjut Kita mulai dari yang membuat gue, yang lately bikin gue obses atau gue sangat-sangat terobsesi Pastinya karena ada pandemi dan sempet hand sanitizer langka Terus, ya kalau masker mau gak mau, waktu itu gue beli dengan harga sekitar 50 ribu untuk 10 lembarnya Tapi yaudahlah karena emang buat jaga-jaga dan preventif aja Jadi yang membuat gue terobsesi, yang pertama adalah gue suka bikin spray hand sanitizer sendiri gitu Atau ya spray disinfectant atau I don't know, pokoknya buat supaya sedikit lebih bakteri-bakteri berkurang Terus ya alkohol gitu, cuman kalau bikin sendiri biasanya kayak gini gue racik-racik sendiri ya Gue agak ragu juga sih, tapi yaudahlah ya Jadi gue terobsesi dengan membuat hand sanitizer sendiri Pakai, ini dia, dua produknya yang gue punya Ini gue beli di toko bayi gitu, dia jual alkohol 95% 1 dan alkohol 70% 1 Jadi gue cuman beli, gue gak nyetok banyak, gak yang sampe nyetok-nyetok gimana gitu Tapi emang pertama karena gue butuh untuk di cafe dan kebetulan juga ada usaha keluarga dan juga buat di rumah Jadi gue beli lumayan banyak untuk ini Yang satu botol yang 70 kayaknya udah abis, sekarang tinggal segini gitu Dan ya karena hand sanitizer di pasaran juga gak udah mulai banyak Jadi gue juga nyetok beberapa gitu Waktu awal-awal bikin nih, gue pake ini dan juga of course gue stand by aloe vera Untuk yang kadar alkoholnya tinggi kayak gini 95% Biasanya gue kasih aloe vera sedikit Ya aloe veranya sih sebenernya apa aja Cuman yang gue beli waktu itu yang tipe kayak gini Juga gue punya yang dari Viva Tapi itu belum gue pake Terus gue juga jadi terobsesi sama Aromaterapi oil atau essential oil dari Sensacia Botanica Botanical, sorry Dia itu ada Yang gue suka tuh yang blendnya Jadi ada yang purenya juga Cuman kalau karena buat lebih simple aja Buat bikin hand sanitizer sendiri Biar aromanya gak terlalu berasa alkoholish dan aloe vera banget Gue suka banget nih yang relaxing botanical blend Yang kayak gini Relaxing botanical blend Yang dia tuh isinya marjoram Mandarin and chamomile Very relaxing Dan aromanya tuh enak-enak Aduh, chamomile-nya berasa Tapi tetep fresh gitu Terus ini ada yang seaside citrus Jadi isinya aneka citrus Kayak gini Ada grapefruits Isinya tuh grapefruits, lavender, dan rosemary Tapi ini kayaknya seinget gue agak Nah agak lemony gitu Agak fresh-y kenanya Cuman ya Sesuai dengan blendnya banget Ada aroma lavendernya berasa Rosemary-nya berasa Dan grapefruits-nya juga berasa Jadi pada saat gue Tetesin ke Apa ya Hand sanitizer Homemade gue tuh Aromanya udah enak gitu Terus yang terakhir itu Energizing botanical blend Yang kayak gini Oke Isinya itu adalah Lemon, rosemary, and bitter orange Oke Yang ini justru yang energizing Kayaknya yang lebih Lebih citrusy Lebih berasa Citrusy lemon gitu Ini buat yang pengen seger-seger Jadi ini berkesan lebih segar Nah gue itu bener-bener yang terobsesi banget Sama blendnya Cuman Tempo hari gue juga enggak sniff Yang aroma peculi Kalau untuk yang aroma peculi Karena penikmat wangi Jadi gue sebenernya kipo juga Cuman begitu gue sniff tuh Aromanya sangat-sangat earthy Kalau untuk dipakai Sendiri gitu Aromanya kayaknya kurang Kurang nyaman aja di hidung So Gue enggak beli Oke Itu dia My current obsession Yang pertama Yaitu membuat hand sanitizer sendiri Jadi gue putuh Aneka rupa itu Oke Ini My current obsessionnya Random banget sih sebenernya Terus masih ada kaitannya Sama urusan Per-pandemian Jadi gue ambil lagi Ini Karena dibilangnya jahe Itu bagus Karena buat tenggorokan Dan buat pengencer Dahak Dan isinya buat Mendambah daya tahan tubuh Dan bikin badan hangat Gue tuh jadi lagi Demen banget Bahkan di cafe Juga gue taruh As a free Snacks Atau ya gue taruh aja Di mangkok gitu Buat Para tamu Gakau masih ada apa enggak ya Ini adalah Tingting jahe Yang kayak gini Tingting jahe Kalau permen jahe Kadang gue ngerasanya Agak apa ya Rasanya tuh terlalu tebel Gitu ya Kalau tingting jahe Rasanya kayak dodol jahe Jadi gue suka aja Pokoknya dia tingting jahe Yang kayak gini Tempatnya kayak gini Kalau Agak vintage gitu sih Dan rasanya Kalau yang ini Gak terlalu Manis Berasa sih Tetap manis Namanya juga tingting kan Pasti ada manis Tingting Bukan permen Maaf ya garing Iya Malem-malem Gue selalu garing Terus Kalau dibuka tuh Bentuknya kayak dodol Beneran gitu Kayak jenang Or dodol Or apalah Kayak gini Bentuknya Gitu Aduh gue malem-malem Gak mungkin makan Gue besok aja Oke terus dia ada Kayak gula-gula pasirnya Gitu Itu dia Obsesi gue kedua Walaupun Sebenernya Gue gak begitu suka Makanan yang terlalu Berasa banget jahe Tapi gue suka Minuman jahe Gue suka aroma jahe Dan gue suka Kalau ada sedikit Hint of ginger Itu gue suka Tapi kalau kayak yang Berasa banget jahe Gitu Atau gue ngegigit jahe Gitu Agak gak nyaman aja sih Sebenernya Oke Next Obsession Masih ada kaitannya Sama per-covidan Gak ya Gak ada Oke Karena gue Tempoh hari juga Gue udah share sih Di IG My current obsession Juga Jadi Parfum yang Ngebuat gue tuh Kayak Kenapa ya gue Lately ganti-ganti Tas Pindah-pindah tas Tapi ini parfum Dari tas ini Pindah kesini Dari tas ini Pindah kesini Jadi ngikutin terus Itu adalah Parfum dari A light on fire What we do in Paris Is secret Kayak gini Ini adalah Brand niche Perfume Yang wanginya tuh Clean Fresh Tapi agak Maski Agak dusty Dan ini Uh Gue rusak Ya Dewi ya Dewi selalu merusak Karena dia selalu ngikut Ke tas-tas gue Dan Untungnya gak tumpah ya Masih banyak Jadi Ininya Jebol ke atas dong Sorry ya Ah Why Rusak 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 I broke my Mousse 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 Favorite Fragrance Of all time Gila gue Rusak Oke Itu dia My current obsession Kita lanjutin aja My current obsession Yang selanjutnya Gila masih banyak sih Masih sekitar segini Gue takut pecah Dan gue takut rusak Untung aja Duh Baju gue jadi wangi banget Lanjut lagi My next obsession Itu adalah Produk-produk Dari Beauty Barn Yang Ya Di video sebelumnya Gue udah Beli Vero Yang untuk room spray Nah gue juga Banyak banget Produk-produk Dari Beauty Barn Yang gue suka Yang salah duanya Adalah Roll Roll on oil Im up Yang kayak gini Ini kalo badan gue Lagi pegel-pegel Atau gue lagi Nggak enak badan Gana sih Dia fokus gak sih Kalo gue giniin Lately dia kan agak-agak Suka-suka hati Gitu loh Oke Kayak gini dia Ini Jadi gue Gue Olesin gitu Terus sambil gue Pijat-pijat sendiri Itu jadi anget Aromanya tuh Nutmegnya berasa Rempah-rempahnya tuh Nggak nyengat Enak banget Sama Skin Good Natural Oil Mix Skin Good Kayak gini Ini dia Kalo gak salah Ada Tea Tree Oilnya Terus ada Bikin Apa ya Kayak Enak aja di kulit Gitu Kalo gue To be honest Karena waktu itu Gue Apa ya Gue Diceritakan Sama Orang Yang menjaga Counter Beauty Barn Pada saat gue Pertama kali berkenalan Dia bilang Ini bagus Untuk Area Apa ya Area Intim Jadi buat Kadang Kalo kita kan Perempuan ya Kadang lembab Atau Kadang rasa Nggak nyaman Gitu Ini karena ada Kandungan kayak Antibacterial Maybe Tea Tree Or apa gitu Jadi aromanya tuh Nggak mengganggu Aroma ini ya Aroma si Apa sih Bilangnya Natural Oil Mix Skin Good Skin Good Ini Dia ada Lavender And Myr Ada Myr Kan jatuh lagi Gitu Aromanya tuh Enak Dan Somehow Bikin nyaman aja Gitu Jadi gue Lagi obses banget Sama produk-produk Dari Beauty Barn Dan gue masih Kepikiran Ini Wewe dipis gue Yang Tutupnya hancur Berantakan Entah mengapa Jadi begini Ya sudah Nanti kita Diken aja Oke Oke lanjut lagi My next obsession Walaupun mood gue Agak ngedrop Tapi kita lanjut lagi Karena gue masih punya Beberapa produk Atau beberapa hal Yang pengen gue share Terkait dengan My current obsession Atau anti-obsession Atau lagi Ya gitu deh Oke My current obsession Session berikutnya Adalah instant cereal Dari super Kayak gini Random banget ya Iya Ini adalah Instant cereal Dari super Ini cereal Paling enak Yang pernah gue temuin Jadi Gue pernah juga Dikenalin sama Horlick Or something Gitu ya Gue ngerasa Ini yang rasanya The best Buat gue Jadi kayak Nggak kayak Yang produk Yang biasanya Yang banyak Di pasaran Ini lebih banyak Serealnya Lebih Smooth Rasanya Buat lo penikmat Sereal Cobain deh Ini enak banget Si super Instant cereal Ini Yummy Gue biasanya Kalau bikin Waktu gue Nongkrongin di cafe Jagain dari pagi Sampai malem Biasanya gue Pagi-pagi Sarapan bikin ini Dua Sekali makan Gitu Enak banget Oke The next one Juga masih Current obsession Karena gue Lately nih Kayak gini Tiba-tiba suka Nongol jerawat Kadang-kadang disini Kadang bentol Dimana gue Obses banget Sama Derma Angel Acne Care Acne Patch Yang kayak gini Banyak sih Bisa cari di Watson Or Nanti bakalan gue Cek linknya Yang jual Online Karena lagi Social distancing Jadi Ini gue Suka Taruh Di Bagian Muka Gue Yang kayak gini Yang lagi Ber Jerawat Karena Gue Apa Muka gue tuh Jarang yang berjerawat Banyak Tapi sekali Ada tuh Yang Gede Gitu Jadi Bawahnya Mau dipegang Pegang 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 Terus So Ini sangat-sangat Faedah Buat gue Yang tangannya Jerawil Oke Jadi Jadi gue Jadi gue Ambil Patch Patch Kayak Gini Terus Langsung Gue Tempelin Ke Bagian Yang Kayak Gini Tuh Di dagu Gue Yang Gede Gede Banget Ini Ketutupan Gak ya Dan Gue gak Bawa kaca Ya kurang lebih Gitulah Dan Diteken sebentar Biar Kayak Agak Nyatu Gitu Warnanya Mbak Kulit Jadi Gak Kayak Pake Plaster Dikotak Kotakin Dipotong Potong Walaupun Ya emang Tetap Kelihatan Masih Tetap Kelihatan Tapi Gue Suka Aja Untuk Menjaga Supaya Gue gak Pegang Pegang Terus Sebenernya Oke Itu My Current Obsession Gue Takut Jatuhin Si WB Dipis Terus I think That's all Untuk My Current Obsession Ya Intinya Ada Dua Brand Yang Aromatic Atau Aromaterapi Or apa Itu Yang Gue Lagi Suka Ada Beauty Barn Sama Sensacia Botanicals Yang Produk Produk Gue Suka Pake Kalau Sensacia Botanicals Gue Sampai Pake Charcoal Ininya Apa Toothpast Terus Habis Itu Gue Pake Lotion Gue Pake Aneka Rupanya Juga Kalau Untuk Beauty Barn Produk Harganya Lumayan Nampol Tapi Gue Ngerasa Kayak Fayedah Walaupun Gak Yang Masuk Wow Gila Tiba-tiba Badan Gue Segar Wow Tiba-tiba Bagian Intim Gue Wangi Semerbak Tapi Apa Ya Ada Perbedaan Walaupun Gue Gak Bisa Bilang Oke Bedanya Pasti Signifikan Gitu Terus Yang Gue Mau Anti How Itu Adalah Karena Gue Lately Disibukan Dengan Keseharian Nemenin Bocah Yang Sibuk Online Video Conference Sama Sekolahnya Gue Tuh Anti Favorites Atau Anti Obsess Banget Sama Yang Namanya Zoom Itu yang Lagi Banyak Banget Orang Pakai Tapi Gue Tuh Udah Tiap Kali Aduh Tiap Jam Sekian Jam Sekian Jam Sekian Gitu Gue Harus Tanya Dulu Kemis Atau Misternya Kodenya Passwordnya Terus Aneka Rupa Gitu Itu Agak Membuat Gue Jengah Gitu Terus Habis Itu Yang Gue Juga Anti Obsess Ya Walaupun Gue Banyak Membeli Barang Barang Yang Terkait Dengan Pandemi Tapi Gue Agak Mulai Anti Obsess Aja Dengan Virus Sendiri Karena Beritanya Udah Terlalu Banyak Simpang Siur Ada Yang Hoax Ada Yang Bener Ada Yang Bener Pun Entah Bener 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 Atau Bener Bener Rekayasa Atau I don't know Jadi kayak Nggak pengen Tau aja Udah Yang penting Gue jaga diri Aja Yang penting Gue berusaha Sebaik-baiknya Buat keluarga Gue Aja Jadi Selain itu Gue Yang udah Urusan Apa ya PSPB Pelajaran Kali PSBB Terus Urusan Apalah Itu Yang Gimana Nggak Terus Apalagi Yang Gue Anti Opses Saat Ini Udah Kayaknya Itu aja Yang bikin Gue Anti Opses Gue Entah Gue Lupa Atau Gimana Karena Gue Udah Pikun Terus Yang Sebenernya Gue Lagi Opses Sama Nonton Tiktok Sebenernya Nonton Tiktok Yang Video-video Khusususnya Yang Lucu Yang Terbang Burung Terus Habis Itu Pokoknya Video-video Yang Lucu Lumayan Menghibur Selama Pandemi Ini Jadi I think That's All My Anti Obsession Untuk Kondisi Gue Sekarang Gue Akan Berusaha Untuk Ngebenerin Parfum Gue Yang Bermasalah Ini Semoga Bisa Walaupun Kayaknya Dia Kepencet Udah Lumayan Jauh Thank you So much For Watching Sampai Ketemu Di Video Gue Yang Lain Bye Bye